Yo, hello semua Selamat datang kembali di Rider Review Channel review yang sudah pasti akan review apapun Seputar Kamen Rider So, setelah membuat 4 review berturut-turut Mengenai hal menarik dan kejutan yang mungkin akan terjadi Di Kamen Rider Geeks episode 27 Berjudul Senggoku Game yang menyenangkan Maka seperti biasa Mimin tentu saja akan melanjutkan review mingguan ini ke versi lain Dengan membahas tentang berbagai fakta menarik Yang terungkap di episode terbaru Kamen Rider Geeks yang baru saja tayang Yakni episode 26 Dan ya, tanpa perlu memperpanjang waktu lagi Mari kita mulai saja review kali ini dengan satu kalimat Ready to review Untuk yang pertama Mari kita mulai dari yang paling menunjukkan dulu Dengan fakta bahwa ternyata S adalah seorang re-incarnator Well, seperti yang Minasan ketahui Sejak awal Ukiyo Seng MC kita di series Geeks Tidak bisa dipungki lagi Memang benar-benar karakter yang sangat misterius sekali Dimana baik sifat Asal-usul, kemampuan, dan bahkan perkataannya Selalu saja membuat banyak pertanyaan besar Karena kemistriusannya Dan ya, setelah menjadi pertanyaan sepanjang series Geeks berlangsung Di episode 26 Kita sebagai penonton Akhirnya mendapatkan jawaban besar Tentang kenyataan Dibalik siapa sebenarnya S Berhubung di ending scene Kita diperlihatkan niram yang memegang 4 design card Dari 4 orang desa scene berbeda Bertuliskan impian sama persis Yang kurang lebih artinya Adalah jika aku terlahir kembali Di saat aku bertekad menyelamatkan dunia Kekuatan itu akan diwujudkan Dan ya, tepat sekali Karena di episode 26 Keinginan ini dikabulkan oleh Dewi penciptaan secara bersamaan Dengan kenyataan Bahwa sang Dewi mengirim 4 bus rice buckle kepada S Maka satu hal bisa disimpulkan Kalau S adalah reinkarnasi Dari 4 desa scene tersebut Yang masing-masing bernama Al Escarfield Esu Yakumo Dan Esli Ya, dengan fakta menunjukkan ini Kesan S jadi sangat berbeda Dan beberapa hal tentangnya Juga jadi sangat masuk akal By the way Jujur saja Ini menurut Mimin pengungkapan yang sangat mind-blowing sekali Kedua Fakta menarik baru Tentang Jamato So, di episode 26 Di scene ketika Toru Tiruan Memberikan Rotiya Kisoba kepada Azuma Terungkap sebuah fakta menarik baru tentang Jamato Dimana Toru Tiruan Mengatakan bahwa dia selama ada air Akan baik-baik saja Yang kurang lebih ini berarti Bahwa setiap Jamato Akan tetap hidup Asalkan masih ada sumber air Ya, mengingat bahwa Jamato ini monster tumbuhan Yang dikatakan Toru Tiruan ini Sangat masuk akal sekali Ketiga Pusion Boost Rice Buckle Well, ternyata Dibandingkan disebut sebagai upgrade dari Boost Rice Buckle Boost Mark 2 Rice Buckle yang debut di episode 26 Justru lebih pas disebut sebagai Pusion Antar Boost Buckle Berhubung pada kenyataannya Item baru tersebut Merupakan gabungan dari 5 Boost Rice Buckle sekaligus Dengan teknis Pusionnya Yakni 1 yang dipegang oleh S Dan 4 yang dikirim Dewi Penciptaan Dari 4 permintaan Dezha Sin sebelumnya Bergabung menjadi 1 kesatuan Secara menunjukkan Menjadi 1 item baru Bernama Boost Mark 2 Rice Buckle Keempat Misi Kaminarijamato Festival Yang gagal total So, tepat sekali Dengan S yang mendapatkan kekuatan baru Dan bisa berubah menjadi Kamen Rider Kid Boost Mark 2 Dia dengan seorang diri Terbukti berhasil menghancurkan semua menara petir Yang dibuat oleh Jamato Dan otomatis Mengagalkan misi Kaminarijamato Festival Yang diselenggarakan oleh Beroba Kelima Daichi Izuzu Yang iri hati Yap, setelah selama beberapa episode Beliau hanya menonton jalannya Jamato Grand Prix Tanpa bisa ikut serta secara langsung Karena bukan Jamato Di episode 26 Daichi Izuzu Eka Kamen Rider Nazbaro Mulai merasa iri kepada Azuma Dan langsung Mengatakan di hadapan Beroba Bahwa dia merasa tidak suka Karena Beroba sebagai supporter Hanya mendukung Bava saja So, untuk sekarang Mimin rasa sekian dulu Review tentang berbagai fakta menarik Yang terungkap di Kamen Rider Kids Episode 26 Versi Rider Review Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next videonya Sebentar lagi Bye-bye